Tim Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya telah melakukan pembedahan atau nekropsi terhadap bangkai paus kepala melon yang terdampar di pantai sidem kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada awal September lalu. Pembedahan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi mamalia laut yang dilindungi ini. Dalam nekropsi ini tim mengambil 23 sampel untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium. Sampel tersebut diantaranya sensor otak, usus, lambung, dan jantung. Setelah dilakukan penelitian diketahui paus kepala melon ini berkelamin betina. Selain itu mereka menemukan adanya pendarahan rahim. Tim juga tidak dapat menemukan adanya makanan pada bagian usus maupun lambung mamalia ini. Tidak adanya makanan ini diduga karena dua hal yakni mamalia dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa makan atau juga sedang berburu makanan. Meskipun begitu mereka belum bisa memastikan penyebab terdamparnya mamalia ini. Tim masih membutuhkan waktu untuk melakukan sejumlah analisa yang hasilnya akan dilaporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari pemeriksaan yang kita lakukan, paus tersebut masih produktif, jadi masih belum tua. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada seluruh organnya mulai dari otak, kemudian paru-paru, jantung, dan keseluruhan. Dan ada beberapa kelainan yang kita temukan. Yang pertama adalah pada sistem reproduksinya. Kemudian yang kedua dari pencernaannya, kita tidak menemukan makanan sama sekali, di lambung tidak ada makanan, kemudian di usus tidak ada makanan. Dan artinya ada dua kemungkinan, apakah dia memang tidak mau makan karena sakit, atau memang dia sedang mencari makanan kemudian tidak menemukan. Nah, untuk kemungkinan-kemungkinan tersebut masih kita dalami di laboratorium FKH UNR untuk memastikan apakah dia sakit atau tidak. Dan dari kemungkinan tersebut juga bisa menggambarkan bahwa paus tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kemudian dari sistem reproduksinya, kita juga menemukan adanya pendarahan pada kandungannya. Ada dua kemungkinan, apakah memang infeksi di kandungan, apakah baru selesai kawin, atau keguguran. Nah, itu yang masih kita dalami juga. Dan sebab-sebab yang tadi tidak bisa menjawab secara pasti apakah itu menjadi penyebab terdampar atau mati. Yang jelas, kita hanya mengungkap kelainan-kelainan yang kita temukan saat otopsi atau negropsi. Sebelumnya, tiga ekor paus kepala melon terdampak di Pantai Sidem pada bulan September lalu. Dua ekor di antaranya berhasil dikembalikan ke tengah laut dan satu ekor sisanya mati. Dari Tulungagung, Sogipamengkas, KSTV